Halo Rachel Halo Jawa Di entertain kan pasti gak semuanya lancar ya? Pasti Sempet pengen give up gak lo dulu? Sempet Tapi lo jatuhnya tuh lampu gue gak sih? Di keluarga Ya bisa di bilang gitu sih Gokil Oke guys, welcome back to Sans Gue gak tau sih ini Sans Vlog atau Sans Bongkar Pokoknya hari ini kita mau ketemu sama temen lama gue Haris Friza Nih orang itu kayak gini nih Nah, sebelumnya tahun lalu gue pernah bikin Sans Talk sama dia Dan Alhamdulillah ya Dia makin sukses Jadi gue seneng juga kan Maksudnya temen-temen gue sukses juga Dan yang paling menariknya nih Gue pengen bongkar-bongkar rumah dia yang baru nih Sama mobil dia yang baru nih Setelah gue denger-enggernya baru beli mobil sport Ini tuh mobilnya dulu mobil abang gue Terus dibeli sama dia nih Jadi kita review aja Tapi banyak banget yang dimodif sama dia Jadi langsung aja Kita ke rumah Haris Friza Let's go Oh ya guys, gue hari ini juga Bakal bawa mobil gue nih Gari-gari udah lama gak dipanasin juga Katanya disana bakal ada tamu satu lagi deh guys Cewek tapi dia mobilnya keren juga Kayaknya hari ini tuh bakal otomotif banget G binge C tambah G binge G binge G binge Oke guys, kita dikit lagi nyampe ke rumah Haris Dan jujur ya, ini pertama kali gue visit dia nih Selama gue temenan sama dia, gue gak pernah main ke rumahnya Gara-gara kan dulu dia emang ngekos kan Dulu punya kos-kosan Dan apa ya, cukup bangga lah Melihat temen gue sekarang bisa punya rumah sendiri Terus mobil-mobilnya mewah juga Jadi kita langsung lihat aja ini Di depan juga ya Siap, siap Wadaw Kita sampai guys Gintaro lumayan jauh sih Halo, Rachel Halo, Chowak Halo, Chowak Halo, Chowak Halo, Chowak Lo menit, lo ngajak meetup di sini ada apa? Kan lo yang ngajak? Oh ya Itu mobil Rachel Itu mobil Rachel lo Lo lihat bayangin, cewek Mobil pertama dia Oh ini mobil pertama lo? Baru bisa nyetir Tapi langsung mobilnya BRZ Tapi lo kenapa pilih BRZ sih? Karena suka JDM sih Pemula belajar dulu lah ya Pake jersey Habis itu bentar baru Halo Wah Amin Gue apa? Kecelakan dua kali deh Gue sekali Kecelakan Gue pernah kecelakan Gue pernah kecelakan sekali Mobil atau motor lo? Mobil, Innova dulu Gue drift-drift Gue drift-drift Pake Innova Kebalik Oke guys, welcome back Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asik Welcome back to channelnya Talahalibintar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue tuh ada segmen baru bro Apa? Sans Bongkar namanya Sans Bongkar Ini tuh segmen Sans Bongkar Waktu itu lo orang kedua sih Yang ada di segmen ini Awalnya siapa? Lantan gue ya Tapi gue bongkar rumahnya waktu itu kan Apalagi menambung untuk bisa beli rumahnya Kalo ini sih setahun sih Wah cepet banget deh Sebeli rumah loh Isinya setahun Waktu itu lo bongkar rumahnya Gue kira lo bongkar isi hatinya Apa ya? Lo kayaknya perbedaannya pesat banget ya Gue liat dalam setahun perkembangannya itu drastis banget nih Alhamdulillah Buat kalian nih temen-temen di rumah Kalian tuh kalau bermimpi tuh boleh nih Tapi kalian harus berjuang juga nih Kayak Haris Ya kan? Iya kita kan harus berjuang Ya kan? Kita harus kerja keras Kalo kita mau ngedapetin apa yang kita mau Kalo gak ada usahanya Terus gimana tuh? Yang lo pengen bakal terkabul Iya doa boleh Tapi harus ada perjuangannya juga nih guys Oke kita langsung aja mungkin dari mobil yang ini dulu nih Nah jadi cerita dikit nih bro Lo beli mobil ini tuh tahun berapa Dan kenapa nih? Ini sebenernya mobil ini tuh Mobil yang gue pikirin dalam sehari Sehari Lagi 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 Jadi waktu itu gue pake Captiva Oh ya gue inget gue inget gue inget Nah gue beli Captiva Kan mobil gue BMW sama Captiva tuh Captiva nih gue pake kan Lama tuh lumayan 3 bulan gue pake Terus gue bosan Lebih besar ya? Pengen ganti yang lebih besar Pengen ganti yang lebih besar Gue ganti Pajero tuh Hmm sempet beli Gue ganti Pajero Itu Pajero cuma 3 hari bertahan sama gue Ini apa? 3 hari bertahan sama gue Berarti lo tuh orangnya mudian banget ya? Oke gue mau syuting nih Setiap hari bakalan gue pakein mobil perang Pajero masih goyang bro Kenceng masih goyang Lo tidur di belakang juga masih gak enak Soalnya itu SUV jadi pasti agak lebih keras Agak lebih keras Terus bahannya juga gue ganti Jadi 3 hari gue pake Ganti apaan ya? Terus akhirnya yaudah gue ambil Alphard Dan Alhamdulillah ini mobil yang nyaman banget Lo sehari-hari enak Tapi emang ini disarankan pake supir sih Gak bakalan nyaman kalo misal lo yang nyetir Iya keliatannya juga aneh sih kalo kita nyetir sendiri Iya kalo Alphard tuh nyetir sendiri sama supir Lo kan dari Captiva tuh jauh sih ke Alphard ya menurut gue Lo ngerasa kayak udah cukup gak sih buat lo Atau lo pengen lebih lagi nih saat itu ya? Manusia tuh gak ada puasnya kan? Bener banget Manusia tuh gak ada puasnya Cuman ya kita harus bersyukur atas apa yang kita dapat Pengen pasti ada Cuman ya nantilah kalo misal rezeki gue udah cukup Mungkin gue ganti yang baru Atau Lexus Amin deh aminin gue juga mau Ngomongan itu bisa jadi kenyataan Iya bener sih Mimpi tuh boleh Tapi kita harus kerja keras juga Lo tau gak mimpi gue dari kecil dulu apa? Gue pengen punya mobil Alphard Terus kayak pasti keluarga lo kayak bangga banget ya Lo kan dari dulu mimpi Alphard Terus pasti keluarga lo sering pake ini juga dong Kalo di Jakarta ya gue ini Gue kasih ya pake aja gitu loh Mereka mau kemana-mana kan ya mending pake ini Pake BMW gak mungkin mbak Mereka ntar parkiran repot Ngomong-ngomong nih soal karir lo dari dulu tuh kayak Emang pengen di entertain atau gak sih? Awalnya gue pengen jadi arsitek Arsitek ya? Dulu gue pengen jadi arsitek Akhirnya gue pengen jadi atlet Karena gue basket Oh ya lo suka basket kan? Iya gue basket kan Kayak gue pop da, pop nas gitu-gitu kan Lo sempet kuliah gak? Kuliah gue S1 Oh udah S1? Di mana waktu itu? Di Jogja rupain Oke oke Gue kuliah jurusan bisnis Alhamdulillah lulus gue Tapi emang apa ya Emang hidup tuh kayak gitu sih menurut gue Kita ngerencanain apa Tapi kan jalan Tuhan kayak gimana kan? Percaya aja sih sebenernya sama jalan Tuhan sih Di entertain kan pasti gak semuanya lancar ya? Pasti kan? Pasti Pasti berat tuh Berat lah Sempet pengen give up gak lo dulu? Sempet Lo ngerasa kayak gak ada perubahan gitu ya? Ya eh gini-gini doang nih 2018 tuh udah mulai kan gue film-film gitu Dari situ kayak gue yaudah Gue masih bisa cari duduk disini yaudah gue cari gitu Agak lama sih prosesnya emang Kayak gitu sih Nah guys Ini gue ngeliat ada motor juga nih Ini lo anak motor juga nih Dev? Motor gue dulu Lo tau gak stripping pertama gue Yang gue menghasilkan lumayan banyak waktu itu Duitnya gue beliin motor Gue gak beli mobil dulu dulu Gue emang suka motor mogi-mogi gini 3 bulan gue pake tuh motor kan Nih hujan-hujan nih Gue ngeliat Avanca gak kena hujan Gue tau gue harus ngedung Iya kan? Nah ini gue boleh tau gak sih ini kisarannya gak sih lo beliin Wah ini murah, ini gak mahal Berapa? Ini Rp7.500an Oh Rp7.500an tuh mahal lah gila Ini bilang murah Rp75.000.000 Tomi rumahnya Rp75.000.000 Tapi untuk motor lumayan Kan Rp25 di bawah ini Ini Rp400an sih Mau hidupin? Boleh, boleh ya Ini kayaknya lebih kenceng dibanding mobil gue sih Ini warnanya gila Tapi lo jatuhnya tuh lampu gue gak sih? Ya bisa di bilang gitu sih Wah ngukil, ngukil Tapi ya buat siapa lagi sih kalo bukan buat keluarga Iya Makanya itu berkahnya disitu sih Kalo lo punya duit lo ngasih keluarga nih buat kalian semua juga Ya pasti rezekinya bakal balik berapa kali lipat lah Tapi Bajay gak apa-apa? Pengen sih Bisnis Bajay pak Iya Jangan salah Bisnis Bajay ntar Bajay pak gitu Bajay Haris gitu ya Tapi kalo Bajay Haris kayaknya penumpangnya Cewe itu ya Ada yang mau? Waduh Silahkan Sebenernya lo ada BMW ya kan? Ada Tapi lagi di bengkel Awalnya sih sebenernya gue pake Mercedes Abis gue Harley Gue jual gue Mercedes W203 waktu itu Berarti lo otomotif suka juga sebenernya? Emang gue dari kecil suka otomotif Nah sekarang kita ke mobil yang baru banget lo beli sih kayaknya Dan ini kayaknya gue tau banget nih mobil Ini orang mobil abang lo sebenernya Ini mobil abang gue nih Tapi gue sempet ngeliat kan konten lo sama abang gue Jadi lo main kerama abang gue tiba-tiba Gue tanya sama Feral Jual gak? Katanya dijualkan Lalu kayak ya udah Langsung ya lo berarti ya? Emang suka ya? Waktu itu emang gue suka Emang gue pengen banget punya supercar kan? Yang dapet rezekinya dari Feral Ini emang ganteng banget sih dari dulu nih Gue sering banget curi mobil ini dari abang gue dulu Sama-sama Beneran Hai semuanya Jadi sekarang kita udah di Angkor Enggalah sekarang kita udah pengen otw ya Dulu dia emang beli mobil ini waktu karirnya juga lumayan naik ya Gue tau gak sekarang abang mau beli apaan? Oh gue tau bentley Iya bentley Gue tau bentley Tapi kayaknya tetep beda sih ciri khas mesinnya Lebih garang ini sih Pasti Karena kan ini mesinnya sama kayak Ferrari Ya lo cukup beruntung sih dapat kondisi yang kayak gini sih sebenernya Oh beruntung sih Gak di apa-apain Cuman nanti eh gue udah mau ganti semuanya juga Mau ganti apa lagi? Itu gue ganti unit sama tempat asli tuh gue ganti semuanya digital Tuh Begini Terus gue pengen ganti setir yang ini Hmm iya 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 Di setir yang ini Dan mungkin kalo punya duit kamu bikin begini Gila sih emang nih orang gak puas-puas tuh modifnya Aduh Ini kita boleh tes Nyala gak? Boleh sih Oke Dia naik sendiri Matiin Dia turun sendiri bisa Misal di on-in kan Nanti kalo misal gue matiin dia turun sendiri Nih Ini yang paling tinggi ya 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 Tuh kalo misal dibatiin Cukup di sini Cukup sendiri Tidak dihidupin dia naik sendiri Siap Anjir Taburnya lumayan gede juga Maaf ya guys, berantakan Ini sebenernya kan bisa di set-set kan, bisa dibentuk-bentukin kan Yang penting masih bisa fungsi, yang fungsi kan Masih bisa jadi bagasi ya Nah ini kalo ngomongin kaki-kaki lo udah ganti apa aja nih selain Ersus ya Velg ya? Kampas rem Kampas rem Kampas remnya udah abis kan? Abis, kemarin Lo bawa abis guys Nah sepertinya gue sempet bawa itu sial sih guys ini waktu itu Ini velg kapan nih? Gue gak tau tipenya apa, tapi ini bekas dipakai di R35 Hmm, GTR ya? GTR Nung sama ya BCD GTR sama ini? Sama BCD GTR sama ini sama gue Dulu gak keliatan cakep, karena ada pelat di depan Jadi pelatnya dilemah seratinya? Enggak Sekarang pelatnya dimana? Pelatnya gue biasa taruh di depan kaca Kalo mesin lo gak mau nih modif Kasian Kalo ini di otak atik mesinnya kasian, beneran Misalnya mesinnya mahal Kalo BMW udah gue remap Kalo BMW udah Kalo misalnya gue lepas save Teretak Kaya just brake katak Tapi gue setnya M2 Kompetition Oh iya Jadi gue boleh tau gak sih kisaran modif lo totalnya berapa nih? Kalo nanya gue 300 Hampir 300 juta Terus ke depannya mods apa lagi nih? Paling kalau misal ada, itu paling setir yang pengen gue ganti Yang gue bilang tadi, setir Oh gitu-gitu Kalau gak bikin pandem bodi Cuman kayak pandem bodi itu masih lama sih Kayak gue mau nikmatiin dulu lah Iya lah iya lah, ini udah kulin banget sih jujur Jadi, apa nih ada gak pesen-pesen terakhir nih Buat penonton-penonton nih Yang mungkin pengen beli mobil kayak lo Lo ada tips gak sih? Biar bisa kesampaian gitu Gue belum apa-apa sih, Ger sebenernya Tapi yang gue tau Ya, setiap usaha itu tidak pernah menggian hati hasil Kalau lo usaha, apa yang lo mau insya Allah akan terkabul Karena kan emang Allah juga menyuruh kita untuk berusaha Kita boleh berdoa, tapi harus berusaha juga sih Jadi, thank you banget ya Berdoa Haris Udah izinin gue untuk ngebongkar mobil-mobil lo nih Semoga next year mobil-mobil lo lebih gila lagi ya Amin Aduh Cuman gue bingung mobil-mobil lagi, parkir mana nih? Kan rumahnya nanti beda lagi Amin Rumahnya lebih gede lagi Semoga rumah dia di jaksel sih guys, jadi gue gak jauh Tapi gue ada pertanyaan terakhir sih buat lo Kamu apa tuh? Lo umur berapa sih? 27 27 nih Lo udah punya mobil lah, punya rumah Target lo nikah kapan sih? Target nikah Target nikah Ngopi aja udah mau nikah tuh Sebelum 30 lah Sebelum 30 Sebelum 30 ya Sebelum 30 tahun Insya Allah Insya Allah ya Tapi maksimalnya 30 tahun Tapi kriteria cewek lo tuh kayak gimana sih emang? Yang bisa ngurusin gue sama yang bisa bikin gue nyaman Terus yang bisa klik aja sih Nyambung ya? Susah ya? Klik aja nyambung Itu yang susah klik ya Lo kalo misalnya udah klik tuh kayak Udah lo pasti bakalan bucin Lo mau kemana-mana Gue doain semoga makin sukses Thank you Lo semoga dapet jodoh yang baik juga sama lo Gue juga nyontoh ke abang gue, ke Haris yang udah sukses Gue saranin rumah dulu Rumah dulu ya Gue saranin Emang makanya naik target gue mau rumah sih Itu paling betul Soalnya harga gak turun ya Makanya gue pengen beli rumah abang gue sebenernya Nah tuh Itu kan dia mau pindah ke Sentul kan Makanya bang kalo lo nonton ayolah harga keluarga ya Harga keluarga Mau cicil deh Gak masalah Yang penting kan lo ini lo usaha Bener-bener Lo kalo nunda-nunda Harga properti naik terus Iya bener sih Makanya mobil udah cukup lah gue malah Cukup lah Tinggal rumah Terus Insyaallah gue dapet cewek yang baik juga sih Amin 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 Thank you buat kalian yang udah nonton Semoga ini bermanfaat Buat kalian yang Pengen punya rumah sendiri Beli mobil sendiri Dengan duit kalian sendiri Kalian bisa nyontoh lah Ke abang Haris nih Salah satu Apa ya temen gue yang menurut gue udah lumayan sukses sekarang Alhamdulillah Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya Yoi bro Di channel Haris juga nih Thank you guys udah nonton ya See you Assalamualaikum, see you Sub indo by broth3rmax